Intro Halo Sobat Rampun, saat ini saya bidang-bidang di acara Acara ada opsi di Q&A yang diselenggarakan oleh Metro TV yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sukses diselenggarakan pada Kamis 31 Oktober 2019 Antusias peserta pada acara ini terlihat cukup baik Hal ini terlihat dari peserta yang mulai menghadiri lokasi sejak sore hari sebelum acara dimulai Acara ini mendapat respon yang positif dari peserta yang terdiri dari mahasiswa Menurut saya, nama-nama ini ya bagus karena disini belum pernah kayak ada acara sebesar ini yang dari TV Nasional Kayak apa ya, kayak ya gitu bagus aja, kayak ini tuh lumayan TV lumayan besar gitu ya, jadi bagus aja Menurut Bayu Prayudanto, selaku produser acara ada opsi di Q&A Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat Agar mampu meningkatkan pengawasan kepada DPR sebagai penampung aspirasi rakyat Ya, gol kami yang pertama memberikan pendidikan kepada mahasiswa Khususnya buat untirta, umumnya juga masyarakat seharan bahwa Ada anggota DPR yang baru saja dilantik, ada wakil rakyat yang ternyata masih dipercaya rakyat untuk menjalankan Membawa aspirasi masyarakat Ini tentu harus kita kawal baik-baik Kita juga harus awasi mereka bahwa hanya kepada mereka tempat kita menghadiri Hanya kepada mereka tempat kita menyampaikan keluh kesakitan terutama terkait dengan kondisi bangsa Ekonomi, tantangan global ke depan, dan lain-lainnya Andini Effendi selaku presenter ada opsi di Q&A berharap Mahasiswa dapat lebih kritis dengan cara positif setelah mengikuti rangkaian acara ini Mudah-mudahan jadi lebih kritis, tapi dengan cara yang benar Mungkin gak usah sampai turun ke jalan, tapi lebih banyak baca Kemudian lebih aktif gitu loh untuk kayak neror anggota dewannya Untuk minta pertanggung jawabannya Mudah-mudahan kalian nantinya bisa ada di posisi di mana kalian bisa berbahaya sama rakyat Semoga acara ini bermanfaat bagi seluruh mahasiswa untirta Tim melaporkan untuk Untirta TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!